Halo semuanya, balik lagi sama gue Erick Jadi di video kali ini Gue mau menjelaskan tentang Town Oke, jadi pertama-tama gue mau Bilang sorry dulu ya, karena gue bilang kan Di video kemarin gue hari ini Mau ngegacah di akun gue, tapi Ya karena gue baru liat juga Ternyata fitur Town ini udah kebuka Makanya gue mau menjelaskan tentang fitur ini dulu Oke, jadi Fitur Town ini ya, kalian bisa langsung liat Di menu, karena pertama kalian masuk game langsung Udah ada ini ya, tulisannya Town Kalau misalnya ditanya Kebuka level berapa ya, jangan Tanya gue, karena gue udah level Maksimal untuk saat ini, jadi gue gak tau ya Mungkin kalau misalnya nanti Kalian bisa tanya-tanya, biasanya sih sekitar level 70 atau 80 udah bisa kebuka sih Kalau untuk fitur-fitur baru Oke, jadi ya disini langsung aja kita pencet Ini si Town ini Dalamnya itu kayak begini Ini sebenernya kalau misalnya kalian liat Ini sebenernya simple ya Dia ini kayak main yang COC Pertama-tama tuh kalian baru kebuka Yang ini Downtown Alchemy sama itu Logging Farm Ini Downtown ini ya seperti biasa Kayak Town Hall yang di COC Terus kalian ngumpulin materialnya dari sini Terus kalian juga ngumpulin materialnya dari si Ini juga seperti biasa Ini bisa di upgrade juga Jadi disini gue mau upgrade dulu ya Oke upgrade Terus yang disini juga bakal gue upgrade Wah ternyata gue sampai udah gak ada coin Yaudah lah ya nanti gue ini Terus kan disini bisa dapet yang kayak Steel itu ya, lambang Steel Terus disini di bawah Ada yang namanya Working Pass Di bawahnya Working Pass ini Kalian bisa pilih Pokemon Pokemon apa aja Bisa sih sebenernya banyak Cuma Kalau Dari yang tadi gue ngeliat Kalau pakai Pokemon S Plus itu dia Bonusnya itu bertahan Lebih lama ya Dibanding Pakai Pokemon S Terus di bawah ini ada energinya Itu 104 Per 301 Itu berarti Ya kalau misalnya dia Udah Abis energinya Dia gak dapet Di Ini Misalnya disini kan gue steal Steal gue ini gak dapet Tambahan bonus lagi Dan kayak Pokemon ini Dia gak bisa dipakai Sampai nanti Dia Istirahat dulu Terus disini Kalau misalnya Town Hall Gue sendiri kan disini udah Level 4 ya Nah kalau Town Hall udah level 4 Ini kalian kebuka fitur baru Yang pertama namanya My House My House ini Ya Ini kalian bisa lihat Ada Kayak Untuk main apa ya Pokoknya kayak untuk Yang bangun-bangun rumah Disini kalian bisa Ngeplan rumah kalian Seperti apa Terus disini ada Yang kalian bisa beli-beli Ini Ngatur-ngatur ya Pokoknya kalian kayak Main yang Bangun-bangun rumah Atau toko Yang kayak gitu lah Disini Kalau misalnya kalian lihat Di pojok kanan atas Disini kan masih floor 1 Ini bisa di upgrade Untuk kebuka halaman Terus floor kedua Terus floor ketiga ya Jadi Ya emang Kayak ngebangun-bangun Begitu Jadi kalau luarnya tadi kayak Bangun-bangun kota Ini bisa ngebangun rumah sendiri Kalian juga bisa Beli di shop ini Yang kayak tadi Nah ini Kalau kalian mau yang misalnya Mijam makan lebih bagus Kursi ya Pokoknya segala macem Underground Wall Dan segala macem nih Ini bisa kalian beli Pakai Koin kuning itu Nah Koin kuning itu Apa nih Oh gue kepencet Koin kuning itu Dia dapetinnya tuh Dari sini Financial bank Financial bank ini Juga hampir sama Kayak tadi Untuk mendapatkan Si Kayu sama Steel itu Tapi bedanya Financial bank ini Dia nukerin Yang kalian lihat disini Kayu sama batunya Ditukerin menjadi Yang koin Kuning Eh koin ungu ini Tadi kan Seperti yang Tadi gue udah Coba Dan ternyata Gue cuma coba satu Makanya gue cuma dapet satu Disini kalau misalnya Kalian mau lebih banyak ya Kalian tinggal tambahin aja Kayak gitu Cuma kan disini kan Untuk dapetin yang Koin ungu ini kan Pake Kayu sama steel ya Disini gue gak merekomendasikan Kalian dapetin koin ini dulu Soalnya ya Seperti biasa ya Kayak main COC Kalian harus upgrade dulu Mending dipake untuk upgrade Yang kayak tadi gue Upgrade ini Logging farm Terus upgrade si ini juga Semua dipake untuk upgrade Lebih ini aja ya Lebih Supaya lebih Banyak lah produksinya Kan Seperti yang kalian tau Kalau misalnya lebih banyak Jadi dia lebih cepet Produksinya dan lebih ini Terus Kegunaannya kan Tadi kan Koin ungu itu kan Dia beli Dia kan untuk beli Yang disini Beli di shop sini ya Nah beli furniture kayak gini Sebenernya kegunaan furniture ini Apakah emang cuma buat Bagusin doang Ternyata emang dia ada Kegunanya yang lain Apa gunanya cuma beli doang Tapi disini Nah kalian liat disini Dia Ada Yang perlu di ini Ada normal decoration Normal decoration set Rare decoration Yang kayak gini Terus disini juga ada Start boostnya juga Jadi gunanya kalian tadi Ngumpulin kayu sama batu Untuk dituker ke Koin tadi Koin dibeliinnya Dekoration Dekoration Bisa nambah Start yang Pokemon utama kalian Ini sih sebenernya Nambahnya gak begitu banyak Tapi Karena kan ini juga Baru kebuka ya Mungkin nanti Kalau misalnya kalian udah Dekorasi nya juga udah banyak Berarti bisa Lebih banyak lagi Ini disini Kalau kalian liat juga Nah kan Ini ada entertainment Ada setnya juga Entertainment first Ada 0 per 3 0 per 4 Lumayan nambahnya Kayak nambah yang di Pokedex gitu ya Ini berlaku Harusnya ke semua team Bahkan ke semua Pokedex Harusnya ini nambah Ke semua Pokemon Jadi Ya ini menurut gue Ya lumayan berguna Cuma Untuk Awal-awal Kayak gini ya Seadanya aja gitu loh Soalnya kan ini juga Emang baru kebuka Terus Ini tuh Sebenernya ya Emang kayak tadi Kayak ditinggalin aja Kayak se-COC Jadi kan bisa Dapetin kayu Sama steel nya sendiri Kecuali kalau misalnya Nanti dia butuh Untuk upgrade Dia baru butuh Di upgrade sendiri Kayak gitu Terus ya Disini masih ada beberapa Yang belum gue kebuka Oh iya Tadi disini gue juga udah bilang Kan ada yang namanya Energi itu Energi itu Yang ini Alcemi ini Dia kan 103 Atau 301 Dia energinya gak full ya Kalau misalnya dia Udah energinya abis Kalian bisa taruh disini Rest garden Kalian bisa lihat Ini stands nya Gue gak bisa Pakai ini Karena mereka masih Bekerja Atau energinya Belum abis ya Kalau misalnya Kalian nanti mau Recharge Mungkin caranya itu Ditaruh kesini Karena Ini gue bilang kayak gini Karena gue belum tau ya Tapi kemungkinan besar sih Harusnya dia ditaruh kesini Untuk Nge Refill Energinya Baru nanti kalian bisa pakai Untuk suruh kerja lagi Kayak gitu Disini juga ya Tadi sebenernya gue bilang Ada beberapa yang masih belum gue kebuka Ada Supermarket Kebuka level 5 Disini gue masih Donton level 4 Terus Ini level 6 Alchemy Factory Desert pro level 7 Wish fountain Level 8 Sama ini Anon expedition Level 7 Nah Kan waktu itu kan gue Juga udah ngasih tau ya Kalau bukan cuma ini Tahun doang Tapi ada satu lagi Yang bisa Kalian Ada fitur baru lagi Yaitu adalah ini Realm totem Realm totem ini Kalian lihat itu requirement Dia Reach level 7 27 level Cuma itu tadi mungkin salah ya Maksudnya mungkin reach level 7 Di tahun yang tadi Terus kalian ngebuka Yang ini Anon Explorer Yang tadi ya Yang tahun Terus dia Nah ini dia Anon Exploration Reach level 7 Jadi harusnya untuk kebuka Si Anon itu kebuka level 7 Ya jadi Sebenernya fitur barunya Nggak begitu susah Sebenernya emang cuma Kayak nge-build Nge-build Seperti biasa aja ya Kalian Nggak usah terlalu Dipentingin juga Bisa sih Kecuali kalau misalnya Ini ada limitnya Atau nggak Gue coba cek dulu ya Oh ada Ternyata ada stok limitnya Sampai 2 ribu Berarti kalau misalnya Kalian Ya Jangan sampai 2 ribu aja sih Mending setelah Sekitar Kira-kira udah 2 ribu Ya ambil Ini kan dia 140 per jam Berarti sekitar 10 jam lah Kalian ambil Ya itu kan kalian Kayak login Biasa Login ngambil energi Kalian langsung Pecet ini Dapetin terus Upgrade Terus upgrade Tonhal Sampai tinggi Ya jadi Ini emang karena Fitur baru Masih belum begitu ini Tapi Menurut gue Status bonusnya Tetap lumayan Dan ya lumayan lah Kalian juga ada fitur baru Jadi Nggak cuma kayak Berantem-berantem Pokemon doang Jadi kalian juga bisa Lihat ya Kayak tadi Di rumah kan Ini Karakter kalian Disini ada karakter gue Sama mungkin Nanti kalian bisa Taruh Pokemon-Pokemon Kalian juga Ya jadi Kalian jadi bisa Lebih Lebih ada interaksinya Nggak cuma kayak Interaksi di Pertarungan doang Menurut gue sih Ini lumayan bagus Kayak Tambah beda ya Dari Fitur-fitur Yang sebelumnya Ya jadi Menambah ini Untuk main Dan Nggak cuma itu Ya bisa jadi Lebih kuat juga Jadi ya Itu tadi Udah semua ya Untuk saat ini Yang gue tau Mungkin nanti Kalau misalnya kalian Ada yang tau Lebih lagi Kalian bisa Langsung tambahin aja Di kolom komentar Oke lah kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax